Sembilan ratusan ribu rupiah, padahal dia 4 cilinder loh, padahal 4 cilinder, 250 cc Di area Shimato Sport hanya 110 juta Ah bedanya cukup berdaan, bedanya gak tanggung-tanggung, gak sejuta dua juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu So ketemu lagi dengan gue, Joe Arenji Motorsport, di Youtube channel kesayangan kita, Arenji TV Nah, apa kabar nih teman-teman semua? So ini adalah video pertama yang kita lakukan kembali setelah Hari Raya Idul Fitri Karena itu, kita dari Arenji Motorsport, Arenji Team, mengucapkan Mahvlar batin, minal izin, walfa izin Masih bulan syawal, masih nuansa lebarannya masih berasa Dan untuk video kita kali ini, ah buka dulu biar nganggap So kita bakal kedatangan satu tamu spesial Yang pastinya sudah akrab di hati teman-teman semua yang lagi menyaksikan Salah satu rekan dari Arenji Motorsport, dari Bandung Nah, gak jauh-jauh pasti pikiran langsung ke satu orang Karena rekanan kita yang bener-bener kenal baik dari Bandung, cuma satu orang Yaitu Mas Denny Suriana yang baru on the way dari Bogor Dan orangnya Mas Joe Mas Joe Halo Mas Joe Halo Mas Joe Halo Mas Joe Halo Mas Joe Tinggal ID, walfa izin Kameran, walfa izin Oh, halo Buset, ini Maren aku abis dari Bogor, ketemu Mika, ketemu Dany Malik Nah, sekarang Disempet-sepetin ke Jakarta Sepetin lu ke Jakarta lah Wajib ke Arenji Karena dari waktu pengundian giveaway Denny sering-sering mau ke Jakarta, cuman ke Halang waktu itu gak boleh mudik ya Iya, sayang sekali ya, padahal aku Aku pikir, gak ada larangan mudik ya Kayaknya gak bisa Ada larangan mudik Dan baru kesampein sekarang, Denny sampai ke Jakarta So, lagi di Arenji Motosport Durian 3 Memang request-nya Denny, kalau bisa Mau mampir ke Arenji Motosport Durian 3 Mau lihat stok-stok unit yang ada di dalam Karena itu, kita coba lihat di dalam, kita ngobrol di dalam Denny, kira-kira ada seruan apa yang pengen ditanyakan Halo guys, kita cari next mode gue Ya, oke Lanjut kita Wow, jadi ini nih, showroom Durian 3 Wait, sebentar Aku kan tadinya mau ke Kemang nih Sebenernya nih, bedanya apa sih showroom R&J Durian 3 Sama R&J Kemang Jadi kalau kita boleh sedikit flashback Jadi Durian 3 ini adalah showroom pertama dari Arenji Motosport nih, Den Jadi pertama kali kita buka showroom, di sini Makanya letaknya juga boleh dibilang Ya di Jakarta Selatan, cuman gak di pinggir jalan banget Gitu loh istilahnya Di sini memang kita klasifikasikan Atau target motornya adalah Dari entry level sampai medium level Dari entry level sampai medium level Halo, kaget gue Kucing moge Oh berarti Durian 3 itu entry levelnya Entry level sampai medium level Entry level apa? Mungkin sebenernya kalau kita bilang moge kan entry levelnya 650cc IR6 lah ya Cuman gak menutup kemungkinan ternyata Orang yang pake IR6 berawal dari 250cc Jadi starting pointnya adalah 250cc sebenernya Walaupun gak banyak Oh, entry level Entry level Dari 250cc sedikit, 650cc Hingga 600cc lah kita bilang Atau kelas-kelas supersport 600cc, Z800, Z900 lah gitu loh Karena pemirat itu emang saking luasnya memang dibagi-bagi katanya Dibagi-bagi gitu loh istilahnya Ada aja yang mau nyari ini yang entry level Bener Karena mungkin punya alasan tertentu juga Bener Yang terutama sih pasti alasannya lebih ke arah Pertama kali pake moge Pasti kan mulai dari yang grade paling bawah Setuju gak? Iya, kecil dulu dong Iya, gak mungkin orang baru langsung beli moge Langsung dia beli H2, beli R1 Iya lah, biar idealnya latihan dulu lah Pasti step by step kan gitu loh Nah, 2 dan 3 adalah tempat yang menyediakan untuk temen-temen yang lagi cari moge Entry level itulah yang boleh dibilang moge pemulanya ada disini Mantap Hai kucing, masuk TV By the way, dengan entry level nih ya Aku jadi penasaran nih Hmm, sebenernya yang paling catch in the eye nih ya Catch in the eye Catch in the eye Maksa Aku mau nanya dong ini yang KTM Duke ini nih Nah, KTM Duke ini ya Oh iya, jadi ini nih KTM Duke 250 nih Keren banget ya Kayaknya bentuknya beda dari yang lain dia ya Gak pasaran kan gitu loh Kalau orang kan beli motor Rata-rata Jepang mulu, Jepang mulu, Jepang mulu Nih gitu lah istilahnya Mungkin kalau orang tau beli moge naked bike 250cc apa sih Kalau gak MT25, Z2,5 Gak jauh-jauh dari situ Cuman, sesuatu yang sudah dipake sama terlalu banyak orang Pastinya nilai eksklusifnya berkurang kan Mas Denny Betul Nah, akhirnya Mungkin ini bisa jadi salah satu opsi Buat temen-temen yang cari 250cc Tenaganya oke, posisi ridingnya nyaman Dan gak pasarannya itu Jadi tetep eksklusif ketika ketemu orang di jalan Biasa orang ngedenger merek Jepang, Jepang, Jepang Kali-kali KTM KTM Kartu tanda Mahasiswa Bukan Nah, bukan itu Jadi ini adalah, ini KTM Duke 2019 sudah versi facelift Oh, ini tahun 2019 ya 2019, ini production ya Pemakaiannya 2020 Oh, berarti bisa dibiak ini motor 2020 2020 pemakaian Tapi produksinya 2019 Ini sudah versi facelift Kilometernya baru 7 ribu Sudah dapet bonus kenapotnya domino Nah Bonus guys, domino Bonus kenapot domino Pizza kan? Kenapa? Oh, bukan Pizza Bukan Itu lain lagi, itu hand grip Oh, lain lagi Lain juga ya Ya, ada domino juga Oh, domino hand grip Hand grip ada domino juga Jadi bonusnya Domino Satu domino ini Satu lagi domino ini Satu lagi domino pizza Brandnya bukan Jepang ya Eropa Nah, kalau misalkan KTM 250 Dengan CC yang 250 CC ini Pajaknya berapa sih? Pajaknya kurang lebih di kisaran 800 ribu Jadi buat biaya pajak yang kita keluarkan setiap tahunnya juga nggak terlalu besar Hampir sama berarti kayak motor 250 CC yang lain ya Dari Jepanis juga Jadi nggak berarti motor Eropa pajaknya lebih mahal Ternyata equal juga, hampir sama juga Tapi dari design look ada sih ini Beda kan, apalagi lampu depannya kalau teman-teman lihat headlampnya Ya, sedikit DNA dari SuperDuck Oke, yang terpenting nih Kojo Harganya berapa? Nah, kalau nanya harga Ada dua pertanyaan nih Harga pasaran di Indonesia atau harga dari RNG Motorsport? Bolehnya aku sebelum aku tahu harga RNG Aku mau tahu dulu harga pasarannya berapa? Kurang lebih Rp41 juta Rp41 juta 2019 KTM Duke 250 Kondisi bagus ya kita bilang ya KTM Rp7.000 41 Berarti RNG jual pasaran juga dong? Oh tidak, di bawah itu Nah, harga yang kita bakal umumin ke teman-teman semua Termasuk ke Dennis Suriana Untuk motor ini harganya jauh di bawah pasaran 34 juta Jadi kalian hemat Rp7 juta teman-teman Buat motor ini Jadi 7 juta di bawah pasaran Iya, 7 juta di bawah pasaran Menarik kan? Nggak salah Pak Nggak salah Jangan kaget dulu Karena kedepannya kan Dennis mau nanya beberapa motor Kita bakal refill harganya Kita cek satu persatu Kita ngasih unjuk Kalau Moge itu ternyata harganya Nggak semenyeram yang dibayangkan Karena ada beberapa harganya yang Ternyata ada juga di bawah pasaran loh Karena itu kesempatan bagus buat kita Buat beli Moge, Den Menarik guys Ini Duran 3 ini Menarik sekali ternyata ya Iya Lanjut lagi Banyak berlian-berlian tersembunyi Berlian tersembunyi Wow Wow Cuk Yang ini berapa nih? Keren ya? Keren banget Parah sih ini Ini motor Motor apa? Kalau dilihat dari namanya Super Cum Super Capce 125 Wah 125 125 Mesinnya Bahkan ada reviewnya Kalau ini menggunakan mesin yang sama Dengan Supra X 125 Tapi jangan lihat mesinnya doang Ini sudah dibekali dengan teknologi terkini Contoh kuncinya sudah kiles Gak pake kunci kan? Kiles bahkan Lampu depan belakang sudah full LED Speedometernya sudah full digital Jadi semuanya sudah teknologi keginian Gak tuh Tapi dari desainnya dia masih tetep klasik ya Klasik Dan ini adalah motor bebek termahal di Indonesia Oh iya? Jadi kalau kalian bilang Motor bebeknya apa? Motor bebek kok gak gabung sama kita Iya nanti dulu Motor bebeknya Sultan Motor bebeknya Sultan Karena dari pelaknya udah kelihatan Pelaknya Pelaknya aja udah pelak mahal Super Cup C125 Jadi salah satu motor bebek termahal Tapi teknologinya juga oke sih Dan peminatnya terbukti Buat orang yang flashback mungkin Tahun 90an Pengen punya motor bebek Capai perawatannya Takut mau di jalan Ini bisa jadi opsi yang menarik nih Dan ganteng juga nih Dan ganteng juga Iya Kita kebetulan ada dua warna Dan kebetulan line up dari AHM ada tiga Ada hitam Cuma hitam kurang favorit Karena motor hitam kan gak kelihatan siluetnya Iya justru kalau misalkan mau klasika keluar Harus yang menceng-menceng Nah biru atau merah Gitu loh Ini kita dua-duanya Ada Masih Den? Aku sih prefernya yang merah sih Yang merah Kalau yang merah berapa di sini? Nah motor ini istimewa Kilometernya baru jalan 200 200? 200 doang Bukan 2 ribu ya 200 Kalau kilometer 2 ribu mungkin udah biasa Ini cuma kayak beli motor baru Kayak beli motor baru Nopoli juga cakep 5555 Nopoli juga cantik Nopoli juga cakep 5555 2019 Nah 2019 ya ini motor baru coi Pajaknya kurang lebih di kisaran yang hampir Sama kayak IR6 Kurang lebih sejuta lah Sejuta seratus Sejuta dua ratus Sekitar sejuta seratus Setahuannya pajak Pajak pertama Ini motor bebeknya sultan Motor bebeknya sultan Dia build up Thailand Dan harga motornya penasaran? Iya penasaran banget Nah harga motor di pasaran Harganya 70 juta Di RNG Motorsport Pasaran 70 RNG 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 Buat motor merah ini Harganya kita jual hanya di RNG RNG Jauh banget Makanya Jauh di bawah bahkan Eko-bisign Kan buat liputan kita kali ini Kita price release Sekaligus kasih harga yang memang Bener-bener di bawah pasaran Pokoknya Kalo temen-temen abis nonton ini Nggak berhasil cekukan Pasti layarnya agak rusak Pasti berasanya pengen minum terus Di saat orang-orang Jual harga di tinggi-tinggiin RNG Malah Di bawah pasaran Gokil Menarik Den Tapi ini tidak bisa masuk sen sih Karena CC 925 Bisa Dipaksain aja Berarti bilang aja Pak ini Moge pak Moge? Harganya Moge ya? Harganya Moge Kita lanjut lagi Motor yang lebih gede kali ya Let's go Yang CC nya gagah itu Oke lanjut Nah kalo ini nih Ini baru ketenap Maik ya Yang 600 CC nya nih Udah Kojo udah beres Ting Udah Ngematungnya udah beres Pokoknya kalo sama Dennis Harus full efek-efek Biar keren Buji gue ikutan Jadi ini adalah motor apa Ini adalah Ninja 6.5 Yang pasti Kakak Superguruan Eh bukan kakak Superguruan Saudara Superguruan Sama year 6 naked Year 6 fairing Apakah itu full kan Atau kak itu versi Ya bener-bener Jadi Kebetulan kiri kanan Secara platform mesinnya sama Sama-sama 650 CC Dan ini sudah Di Indonesia sudah dikategorikan Sebagai Moge Karena Batasan CC nya sudah di atas 500 Yes Ini Moge Oke Dan bisa masuk sen sih Bisa masuk Karena di atas 500 CC Oke By the way Ini kan 600 nih Harganya berapa Jangan-jangan kayak R6 lagi Pajaknya dulu deh Pajaknya gak penasaran Pajaknya gak mahal nih Ternyata Pajaknya sekitar 1,3 juta rupiah Buat Kawasaki IR6 fairing Bahkan nyampe setengahnya R6 nya gak nyampe ya R6 harganya 3 jutaan ya Kurang lebih ya Mungkin karena dari harga Barunya juga kan Pasti jauh lebih mahal Daripada Pada motor ini Cuman Buat Moge entry level Orang pasti pikirannya Gak jauh-jauh dari IR6 fairing Atau IR6 naked Jadi ini pajaknya Masih friendly ya Masih friendly Hanya 1,3 juta rupiah Dan harganya juga Pasti friendly Harganya itu Nah harganya kita bilang Pasaran dulu Harga pasaran Kurang lebih di 73 juta rupiah 74 juta Pasaran 73 Rnj jual pasaran Rnj pasti di bawah itu Khusus buat liputan kita kali ini Berapa? 66 juta doang Wah Mantap kan? Pasaran 73 Kita jual 66 juta 66 Nah untuk kondisi Ketemen-temen liat Kondisinya Favoritnya memang warna merah Untuk sebuah produk Kawasaki Udah agak sedikit ditinggalkan Warna hijau Favorit warna merah Kondisi bagus Ini hanya sekitar 66 juta rupiah Jadi temen-temen Yang cari Moge entry level Kalian sudah pake Seber 2,5 Pake Ninja 2,5 Yang versi baru Kalian jual mungkin Bisa dapet ini langsung Kan ini 650 cc Fairing Dan harganya jauh banget Di bawah ZX6R Yang sama-sama 600 cc Sama-sama 600 Bener Sama-sama 600 Harganya bedanya Pengahnya Jadi bisa jadi opsi yang menarik Buat temen-temen yang lagi cari Moge Atau sekarang udah Lagi kepikiran nih Mau beli CBR ABS baru Atau Ninja 2,5 MDP ABS baru Kan harganya juga 70 juta Jadi beli Ninja 2,5 baru Atau beli ini seakan ZX25 yang lebih mahal Ada gak masuk sensi Ini masuk sensi Masuk sensi Masuk sensi So 66 juta masuk sensi Bisa jadi opsi yang menarik Temen-temen semua Lanjut lagi kita Ini yang 250 cc nya nih Tapi 4 silinder Tapi 4 silinder ZX25R Motor ter-viral Tahun 2020 Tapi sekarang juga masih Ini sih Masih viral Kenapa viral? Karena supply dan demand nya Tidak seimbang Waktu itu pas launching Animo masyarakat Indonesia Buat tau 250 cc 4 silinder Kayaknya keren banget Semua ngantri beli Nah sekarang Udah agak sedikit stabil Sekarang lagi fase stabil Fase stabil Bahkan dulu harga second nya Lebih mahal dari harga baru Nah ini sempet Aku inget banget Harga second Ini sempet sampai 130 juta den 130 Padahal harga barunya 115 lah Kurang lebih diangkas gitu 112,13,15 Wah itu udah banyak Calo Dan itu langsung laku By the way Ini kalau 4 silinder 250 cc nya Itu Pajaknya berapa sih? Pajaknya Ternyata Pajaknya lebih murah Dari sebuah IR6 Pajaknya hanya Sekitar 900an ribu rupiah Padahal dia 4 silinder loh Padahal 4 silinder 250 cc Ternyata pajaknya hanya 900 Jadi Gak teruang mahal lah Cocok buat jadi Motor 4 silinder yang 4 silinder entry level Entry level Entry level Dari segi spek juga canggih Den Tapi dengan kartu RC Pastinya sudah ABS Quick shift Terutama Iya Bahkan Koplingnya ringan banget Koplingnya ringan banget Oke Nah harga pasarannya berapa? Harga pasaran motor ini Per Bulan Mei 2021 Kurang lebih di kisaran 120 sampai 125 juta Pasaran 120 120 Sampai 125 juta R&J juga berapa? Di R&J Motorsport Hanya 110 juta Ah bedanya Jogbet Bedanya gak tanggung-tanggung Gak sejuta dua juta Bedanya 10 jutaan Hampir 15 juta Buset Dan yang istimewa adalah Ini motor kilometer baru 200 Jadi bukan berarti Oh kok selisihnya 10 juta Dari harga pasaran Jangan-jangan Kilometer udah 20 ribu Gitu kan Jetek 25 baru Seton 20 ribu Wajar dijual murah Ini kilometer baru 200 Sebentar Sebentar Kilometer 200 Biarkan Kilometer 200 Dan dijual 10 juta di bawah pasaran 245 Oke sebentar Saya mau muli dulu bentarnya Saya muli dulu ya Muli emang ngepet Ngepet sih ngepet Gue mau ngepet dulu Dan buat temen-temen semua Yang cari ZX25R Ini warna hijau ABS SE Denny sudah lihat langsung Kilometer baru 200 Jadi dijual mula Dijual harganya murah Bukan karena Something wrong Something Some trouble Enggak Jadi karena motornya bagus Memang price release Dari R&J Motorsport Karena spesial R&J Itu dia Lanjut kita Den Yoi Z900 Z900 Motor Ternyaman Tapi boge Tapi garang Tapi nyaman Enteng juga Kuplingnya terutama Kuplingnya juga Motornya juga gak terlalu berat Dan jarak dari Apa Kursi ke bawah Gak terlalu tinggi Jadi Denny pasti kakenya firm Liat Pakai gue Kiri kanan loh Kiri kanan guys Kiri kanan napak Jadi buat tinggi orang yang Rata-rata remisnya mungkin cowok 165-175 Masih enak pake motor ini Kenapa guys Kiri kanan guys Z900 Waaaaay Btw Ini kan kawasaki nih Motor jepang nih Aku jadi penasaran Untuk Z900 Pajaknya berapa sih Z900 Kebetulan Harga pajaknya Di kisaran $2.700 $2.7 Masih di bawah R6 hoc Masih di bawah Cersonic di bawah Bahkan enhanced nya lebih Gede ya Communist CC nya 900, ya 2,7 sampai 3 juta ya. CC nya sebenernya lebih gede dari beberapa motor 600 CC tapi pajaknya lebih murah. Pajaknya lebih murah, benar. Cengli. Cengli, cengli mah. Masih, makan dulu. Harganya dulu nih, oke pertama ini motor banyak minat, terus model cakep. Nyaman dipakai harian. Tapi harganya nyaman gak nih? Harganya sangat nyaman. Jadi gini, Z900 itu pertama kali masuk di Indonesia tahun 2017. 2019 ada minor change, gitu loh istilahnya. Atau facelift lah ya kalau kita bahasa kitanya. Facelift kecil. Facelift kecil. Nah facelift nya ada, adalah unit yang sedang gue dudukin. Apa perbedaannya? Kalau teman-teman lihat nih, tangki nya bahannya doff. Udah gitu livery kanan-kininya juga berbeda. Dia warnanya lebih hitam, ada list hijaunya. Kayaknya desain fairing nya juga sedikit berbeda dikit ya. Desain fairing nya, masih agak-agak di sini ya. Ada berubah dikit. Agak-agak ya, hanya facelift yang sangat minor. 2019, 2020 akhirnya di bulan pas awal-awal covid deh. Dia berubah full model change. Nah baru lift facelift nya lebih signifikan. Iya, mulai dari speedometer yang sudah full digital. Nah itu motor yang Dinis dudukin. Lampu depannya juga kalau teman-teman lihat sudah full, apa ya lebih futuristik lah kalau kita lihat. full digital semuanya dan sudah dilengkapi dengan protection control gitu. Jadi nggak kalah sama adek-adeknya gitu. Keren, parah. Nah jadi kalau boleh dibilang harga Z900 itu berapa? Nah itu aku penasaran. Tergantung, kita lihat dulu yang mana. Apakah yang generasi pertama, apakah generasi kedua yang sedang gue dudukin, Apakah generasi ketiga yang terbaru. Berarti ini dua dan tiga ya? Dua dan tiga, yang satu ada. Kalau yang generasi satu, kebetulan stoknya ada lagi di detailing. Ini generasi dua. Di area kisah bank yang lain. Nah generasi dua, boleh dibilang kalau misalnya tanya tadi, nanya harga kan. Harga pasarannya kurang lebih di kisaran 265 juta. Pasaran. Pasaran 265 juta guys. Nah bener, 265 juta. Buat di area ini motosport, buat motor ini lagi-lagi khusus di video kali ini kita hanya jual di angka 249 juta. KM-nya 8 ribu. Kalau kilometer cuma 8 ribu. KM 8 ribu. Dan dijual jauh di bawah pasaran. Jauh di bawah pasaran. Ini kayaknya semuanya kok dijual di bawah pasaran semua ya. Spesial Deniz come to Jakarta. Ini lagi press release. Jadi memang harga-harganya kita coba announce ke teman-teman semua. Karena beberapa teman-teman nanya, harga Moge kenapa di area ini jarang dicantumkan. Nah di video kali ini kita coba cantumkan semua. Nah sekali dicantumin, harganya di bawah pasaran semua co. Nah dengan kondisi yang di atas pasaran pastinya. Dan kondisinya di atas pasaran. Ngari kan? Udah sih. Biasa-biasa sih abis semuanya. Yang ini gak penasaran nih harga berapa? Apa penasaran dong? Ini harganya agak ngaco. Harga barunya kalau gak salah di kisaran 2, 7 something. Tapi harga secondnya sudah di atas harga baru. Ini harga secondnya kurang. Karena ini ya, karena dia udah mulai langka. Langka. Jadi ini pas abis launching booming, stoknya limited, peminatnya banyak. Dan karena covid mungkin kuota impornya dibatasi. Stok unitnya gak banyak, yang demandnya banyak. Jadi harganya naik terus. Bahkan ZX25 yang launching sudah harganya sudah mulai ke fase stabil. Ini masih terus bertahap naik meninggalkan harga barunya. Si secondnya meninggalkan harga baru kebayang gak? Ini lagi stong. Lagi stong. Lagi stong naik. Lagi stong naik. Lagi stong naik. Ini pasarannya kurang lebih di kisaran 289 juta. Harga pasaran. Nah kalau ini kondisinya istimewa, kilometer juga masih kecil. Kalau gak salah ya di kisaran angka 4.000 atau 3.000 kilometer. Cuma 4.000 guys. Nah harganya kita jual di angka 279 juta. Masih lebih murah 10 juta dari harga pasaran. Harga pasaran. Lari kan? Lebih murah 20. Oke nextnya gue kayaknya kan. Jangan Jepang terus kali ya. Jepang mulu. Kali-kali yang Eropa lagi. Yang harganya tetap shocking ya. Italiano kali ya. Italiano. Ducati. Let's move to Ducati Monster. Let's go. Salah satu tipe Ducati yang paling laku. Oke lanjut ya. Kita ke Ducati Monster. Nah selanjutnya. Ducati Monster. Ducati Monster. Pernah pakai kan Den? Yes. Wah ini garang banget sih ini motor sih. Motor ringan kecil tapi torsinya. Torsinya galap. Mantap. L-twin dia. Dia masuknya di entry level ya. Entry level. Karena pabrikan Ducati yang paling murah harganya. Ducati Monster 795. Sebelumnya ada 696 sih. Cuman kan udah diskontinue keluar 795. 795 juga sebenernya udah diskontinue. Udah diganti 797, 821. Tapi walaupun entry level tetep Ducati. Tapi tetep Ducati. Dan versi Ducati Monster yang paling laku. Yang paling banyak di pasaran adalah. Monster 795. Ducati Monster. Ducati Monster. Nah aku juga penasaran nih kan motor Italiano. Apa Italiano ini pajaknya berapa? Pajaknya kurang lebih di kisaran 3 juta. Sudah lebih mahal ya. Sudah lebih mahal dari yang kita bahas. Dari tadi kan masih dibawa-bawa 1 juta tuh ya. IR6 1,3 juta. Ini langsung 3 juta. Tapi tetep. Untuk yang entry level. Ducati yang pengen entry level. Adalah ini. Bener. Masih jadi solusi ya. Masih jadi solusi. Ya masih tetep garang. Karena. Masih tetep garang. Monster Ducati. Oke. Nah aku jadi penasaran nih. Harga pasarannya berapa? Harga pasaran Ducati Monster dikisaran 170 jutaan. 170 jutaan. Bahkan pasarannya juga udah lumayan entry ya. Pasarannya juga lumayan entry kan. Ini kayaknya ARG jualnya gak terlalu jauh nih dari pasaran. Nah kebetulan ini motor kondisi pajaknya habis. Cuman tenang aja. Pajaknya kita absorb di awal. Langsung dikurangin di harga motornya. Kuranginnya gak tanggung-tanggung. Harganya jadi berapa Den? Hmm. Paling kurangin 5. 5 juta ya. Kurangnya banyak. 145 juta harga motornya. Bentar. Pasaran 170 juta. Dijual 145. Kurangin 25 juta langsung. Kurangin. Press release khusus liputan kali ini. Kayak tadi yang udah gue omongin. Oh my god. Buat temen-temen yang cari Ducati Monster. So motor ini hanya 145 juta. Ducati Monster 145. 145 juta. Kita nambah sedikit dari ZX25R. Dari versis facelift. Kalau malah lebih mahal versis yang facelift. Iya. Lebih mahal versis. Lebih mahal sebuah versis 2 silinder loh. Jadi. Yang cari Ducati Monster. Silahkan lihat unitnya. Atau Denis yang tertarik. Tinggal kirim ke Bandung. 145 dapet. Ducati Monster. Dapet Ducati Monster. Dua. So abis ini ada motor idaman yang Denis. Taksir-taksir. Kita coba lihat. Mana? Mana? Oh gitu. Meluncir kita lanjut. Yamaha Arsic. Toil lu dong. Toil biar bisa bergerak gua. Eh. Loh. Ini masih jadi patung. Udah udah udah. Udah 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 udah. Ini. R6. 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 R7. R6. A10. A10. 2013. Warris itu mereka ga masukin lagi. Nah. Hanya jual stok yang ready aja gitu disini. Resmi ATM? ATM. Hippm.. Hippm. Hattem ma .. ini ya Seth. Nah. Dan yang istimewa dari R6. A10. & Pertama. Nah, kilometernya. Dari tadi kita serau bahas kilometer. Kilometernya baru jalan 8.000. 8.000? Ini baru tahun 2013, berarti sudah 7 tahun something ya. Pemakaian baru 8.000. 2014 masih kilometer 8.000. Motor langka, unit langka. Dan yang pasti pajaknya juga, pajaknya bulan 1 2022. Gak enak banget dong, kalau mau bayar tinggal nginget. Oh tahun baru sehatnya, bayar pajak. Gak enak banget. Pas tahun baru? Oh, saatnya bayar pajak. Bukannya selebrasi ya? Bukannya selebrasi. Ini pemakaian 2014, naiknya 2013. KM 8.000. Pajaknya bulan 1 2022. Dan sudah bonus kenal potnya, Rock Fund. As overall, motornya good condition. Di atas 90% kondisinya. Ini mulus parah sih, aku lihat langsung secara keset mata. Kondisinya oke. Mulus parah. Mulus tidak identik dengan mahal. Harga belum nanya? Harga, kayaknya lemes sih kalau nanya. Harga ya? Pajak dulu deh. Pajak dulu? Pajak R6 kurang lebih di kisaran 3 juta. Iya sih, 3 juta ya. Bener? Ya, betul. Diluar progressive ya yang kita bahas per video kali ini teman-teman. Jadi kalau ada progress, oh pajak R6. Sayo kok harganya sampai 6 juta. Progressive berapa? Kalau nggak progressive di kisaran 3 juta kurang lebih untuk R6 ATPM ini. Oke. Aduh harganya pasti lemes nih. Harga kalau kita ngomong harga. R6 itu memang semua orang mengakui. Salah satu motor 600 bukan salah satu ya. Motor 600cc yang desainnya paling ganteng. CBR600, GSX600, R6 sama JTX6 paling ganteng mana? Semua pasti setuju apa R6? R6 ya. GSX orang bilang, oh bagus-bagus karena apa? Karena jarang. Bukan karena ganteng. Bentuknya nggak ganteng kan GSX. Cuman ya hasilnya kayak unique loh gitu lah. Kalau kita ngomong ganteng, R6. Dan semua orang tau. Ya pasti. Nah dibalik orang semua setuju kalau R6 itu paling ganteng. Produksinya sudah discontinue loh 2014. R6 tidak ada 2015. Dan R6 baru sayangnya tidak dimasukkan oleh Yamaha Indonesia ke Indonesia. Karena harganya bakal sangat mahal. Jadi R6 ini masih tetap 600cc yang tersedia di market buat market Indonesia. Karena itu harganya? Stong. Harganya. Kembali stong. Dan stabil dan konsisten. Konsisten. Dan kalau kita ngomongin masalah harga, teman-teman bisa cek di media iklan online ataupun di Instagram. Harga R6 kisarannya di kisaran dari 250, 245 sampai 265 pun ada yang jual. Dengan modif yang sangat minim. Modif kenal pot atau ban atau ya kecil-kecil lah istilahnya. Itu dijual Rp270.000 bakal. Rp245.000 sampai Rp270.000. Rp245.000 sampai Rp270.000 ya. Pasarannya. Pasarannya. Kilometernya biasa sudah berapa? Rata-rata RC kalau kita ngomong sudah hampir 7-8 tahun pemakaian. Kilometer di market rata-rata Rp14.000 sampai Rp20.000. Rata-rata Rp18.000 ya. Ini Rp8.000. Berarti setengahnya dari rata-rata. Setengah dari rata-rata. Harganya gimana? Harganya. Karena ini pemuncaknya. Ini harganya kita kasih dengan harga yang sangat menarik. Khusus price rilis kita kali ini. Harganya hanya Rp220.000.000an. Rp220.000.000an? Rp220.000.000an? Yakin? KM8000 pajak panjang. Motornya bagus di atas 90% ya. Salaman dia coba. Gitu-gitu gini depan kamera. Tulisannya soft gitu ya. Oh nggak? Tepat-tepat. Oh aku mainnya dulu. Sebenernya Salaman. Kalau kreditnya gimana? Jadi buat per sekarang ini penjualan motor besar juga disupport sama financing alias kredit ataupun leasing. Gitu loh istilahnya. Kalau teman-teman minat untuk teman-teman yang tinggal di domisilinya daerah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Bogor itu bisa di cover oleh pihak leasing. Ini saya di Bandung sebenernya masih bisa di cover. Dengan DP kurang lebih ya 40% dari harga motor. Misalnya anggaplah motor 200 juta, 40% nya 80 juta. Berarti DP kurang lebih TDP, DP nya 80 juta. Dengan bunga yang pastinya sangat kompetitif. Kurang lebih di kisaran 9,25% per satu tahun. Itu sangat murah kok. Teman-teman boleh compare di ruang besar ya. Itu kita pakai, sayangnya kita nggak pakai bank. Kita pakai financing namanya Verena Multi Finance. Tapi memang sudah experience di... Sudah berpengalaman di Moge. Di Moge lah ya. Seperti itu. Oke deh. Mereka punya Moge sekarang bukan hanya harus bayar cash. Oh punya 200 juta beli RC. Enggak. Kalian punya 80 juta, 90 juta pun kalian sudah punya motor hidaman. Dan inget. Ketika kalian beli Moge tidak sama seperti kalian beli Avanza. Avanza dari tahun ke tahun harganya tidak mungkin naik. Karena kenapa barang Maspro, barang pakaian. Tapi kalau kalian beli ini... Investasi. Investasi. Harganya terbukti makin naik. Kolektor item juga ya. Karena sudah diskontinue. Sudah diskontinue. Selama motornya dijaga dengan baik. Baik. Itu dia. Gimana? Menarik liputan kita kali ini? Kalau begitu saya ngepet dulu. Ngepet dulu? Sold itu nggak ya? Sold. Tapi ngepet dulu, ngepet dulu. Oke. Gue ngepet dulu bentar ya. Terus berubah jadi babi. Nah. Kurang lebih itu aja. Dennis thank you udah datang ke Jakarta. Dennis waktunya sangat singkat. So datang hari ini. Kemungkinan besok sore. Atau besok pagi sudah balik ke Bandung. Salam buat teman-teman di Bandung. Sehat selalu. Abis ini kita mau ke Kemang. So semoga cuplikan kita kali ini bermanfaat buat Dennis. Menambah wawasan mengenai harga motor. Harga pajak motor berapa. Begitu. Perintilan kecil-kecilnya semoga mulai terbuka nih. Buat Dennis dan buat teman-teman yang sedang menyaksikan juga. Pastinya. Pokoknya jangan lupa like, komen, subscribe. RNG TV dan juga YouTube channel Dennis Suryana. Pastinya. Dan follow Instagram dari RNG Motosport. Untuk memastikan kalian mendapatkan informasi ter up to date. Berkaitan dengan dunia mogi. Roda 2. Roda 2. Itu aja. Gue Juara RNG Motosport untuk diri. Dan gue Dennis. Amit. Thank you semua. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di program kita selanjutnya. Assalamualaikum Wr. Wb. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.